Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, like dan komen ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bunda, jumpa lagi di channel youtube Fitrianti Video kali ini dimulai dari pagi selesai sahur Hingga nanti menjelang berbuka puasa ya Jadi ikuti terus sampai habis Setelah makan sahur, biasanya saya mencuci seluruh perabot dapur yang kotor Setelah mencuci perabot dapur Kita hampaskan semua lemak-lemak yang menempel pada kitchen sink Agar kitchen sink selalu mengkilat dan tidak kotor Jangan lupa dilap agar airnya kering dan tidak lembab Habis ini saya mau mencuci pakaian dulu ya bunda Sekalian setelah itu mandi pagi Anak-anak sudah pada mandi Waktunya saya bersih-bersih ruangan dulu ya Ini anakku yang pertama Usianya 9 tahun Duduk di kelas 3 SD Lanjut mengelap meja ya bunda Meja ini berwarna putih Jadi debu akan mudah terlihat menempel di meja Sekarang waktunya mengepel Setelah ini saya akan menjemur pakaian yang saya sudah cuci pagi tadi Kali ini cucian saya lumayan banyak Dari awal menikah Semua pekerjaan rumah tangga Saya kerjakan sendiri Kecuali menggosok pakaian Kalau menggosok Saya serahkan kepada jasa penggosok Alhamdulillah saya memiliki suami yang begitu pengertian Terkadang jika suami saya libur dinas Maka dia akan membantu mengerjakan menjemur pakaian Nah bunda Pakaian yang kemarin saya angkat dari jemuran Belum sempat saya lipat Jadi sekarang waktunya melipat pakaian Dibantu si kecil Terima kasih telah menonton! Setelah dilipat pakaian ini Nanti akan saya masukkan ke dalam keranjang Sambil menunggu jasa penggosok Mengambil ke rumah untuk digosok di tempatnya Setelah ini saya akan istirahat sebentar Sambil menemani anak-anak Mengerjakan tugas dari sekolahnya Sore hari Waktunya memasak Bahan yang diperlukan adalah Tomat Tiga siung bawang merah diiris Dan tiga siungnya lagi dihaluskan Bawang putih tiga siung dihaluskan Cabai merah juga dihaluskan Serta belimbing luluh diiris tipis-tipis Telur puyuh dan kentang Cara memasak Goreng kentang sampai berubah warna kecoklatan Lalu angkat dan tiriskan Tumis bawang merah yang sudah diiris tipis Lalu masukkan bumbu halus Bumbu halus ini terdiri atas Bawang merah, bawang putih, cabai merah Tunggu sampai bumbu berbau harum Lalu masukkan irisan belimbing luluh Tambahkan 1 sendok teh garam Dan setengah sendok makan gula pasir Aduk rata Lalu masukkan telur puyuh dan kentang Yang sudah digoreng tadi Terakhir Tambahkan tomat yang sudah diiris Aduk sebentar Dan siap disajikan Terima kasih semua yang sudah menonton Nantikan video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh